Tapi abu aja kayaknya udah haram deh Jangan cerita dulu gini Pelan-pelan Pak Soksir Kan tempat gue disini Iya kan disini Nyanti Gara-gara gak pake helm rambut gue nih Jadi belantah kan kuncirin tolong Kepang, kelapa atau apa? Kepang Kepang Oke Tolong ya Aduh kusut banget sih ini rambut Aduh kusut banget ini rambut Aduh Yanti Rambut gue ponitel gini Jambak-jambak ya Kurang ajar Sini Sampai sini kan Iya Tila anak Jadi gimana? Gimana apanya? Tadi gue habis belajar Pelajaran seni budaya Seni budaya? Terus gue suruh bikin lagu Gue bikin lagu Coba lagunya Ya san Ya san Ya san Kalo gede Mau jadi apa? Oper BO BO itu bolu orangnya Kalo bergigi mau tersupra Hahahaha Hahahaha Sekolah gue nih Gue tuh gak mau kalah sama sekolah lu punya lagu Tapi lah Hahahaha Lagu gue kan kayak anak ini pang banget ya mau denger ke? pang kayak pang coba denger ya? ih bagus udah adil? dengerin nih? iya cita-citaku menjadi soft chat karena ku ingin berkokup sedih ada lagi? ada lagi? apa? cita-citaku menjadi kangcut karena aku mau dipecul BDSM buka dikit sangat mantap ah udah sampe ngomong sama lu kotor tuh kan beralih ke materi tapi San apa? di usia kita yang udah lu mau kaya lagi? enggak, di usia kita yang gua masih 14 tahun udah 14 tahun udah pergaulan bebas kalau lu minumnya siu bukan gua ini bertalain hahaha gua mikir kan kimbapa lu hahaha yanti hahaha yaudah yaudah lu lu tuh udah umur berapa sih sekarang? hah? lu umur berapa? 2000 tahun gua jelmanin cepat kaya hahaha mantap ini lu kaya bambi hahaha 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 aduh serius? apa? lu umur berapa sekarang? hmm aku kebetulan kemarin baru ehh keselak baru aku baru sweet 17 oh sweet 17 jadi umur aku sekarang 19 tahun temanya oh tolol ya hahaha hehh kamu saya ini total di SMA jangan ditunjukin SMA gua kan iya kan? gua juga lagi ada tapi SMP gua bangga sama gua kayak apa tuh? ya ya punya murid kaya gua generasi-generasi tolol iya tapi kalo kalo dulu tuh kecil tuh lu pengen jadi apa sih? bukan open bo ya lu jangan sejak kecil tuh udah begitu ya gua kecil rencana mau jadi ini sih apa? atah halilintar udah ada masa lu ada lu gua kan pengen jadi petir aw tau duh duh gua lalu jadi apa dulu? kalo gua pengen jadi kasir supermarket kenapa? pengen nyopet dulu ya tau aja nah iya gua gua tuh dulu kayak pengen gua ngeliat mbak-mbaknya tuh pas nge-scan tuh kayak seru aja gitu mampet ya ya maksudnya gitu nge-scan tuh seru seru gitu terus kayak ya scan scan gitu loh masih masukin coba kalo lu harganya berapa? pip pip ti-ti-ti hehehe 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 konsep yayasan kali ini lo tau gak? yaa yang pisang hehehehehe hehehehehe hehehe astagfirulloyanti di lu pikiran lu kotor lu du dekil tapi emang lu lu kayak selain ata mau jadi apa? serius ya? kalo dulu gua kecil tuh unta gitu atau apa? hehehe 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 iya ya iya gua cuma tau bayangan seribu doang yang begini kan? seribu bayangan oe seribu bayangan udah fansnya Naruto ngebukin ya? hehehe jangan sumpah sumpah gua pengen jadiin Naruto gitu cuman sayangnya di Kidzania gak ada profesi jadi Naruto emang pernah ke Kidzania? gak pernah kan? soalnya SD gua dulu di bukit miskin hehehehehe hehehehe hehehehe aduh hehehehe 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 tapi gua pernah loh ke Kidzania gak nanya? hehehe tanya dong iya ngapain ke Kidzania? jualan tisu? kebanyakan duit biasa oooh tapi bapak saya kayaknya pas saya kecil hehehehe 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 iya kan? kan kalo gedenya kurang ya? hehehe sampe jual mobil ya? hehehehe itu temer cita yang lain hehehehe 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 tunggu dulu kayaknya gua kecepirit dikit hehehehe hehehehe pantesan kuning hehehehe hehehehe bego gua disini kuning ya hehehehe disini bego hehehehe hehehehe dasar bool ompong hehehehe 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 bool ooooh oah apa? hehehehe oah lah hehehehe udah ah cukup ah hehehehe tapi dulu gua di Kidzania tuh yang paling gua suka apa tau gak? apa? main polisi maling emang ada polisi maling? ada hehehehe soalnya waktu itu dikejar-kejar gitu gua tuh suka dikejar-kejar hehehehe makanya sekarang cita-cita maling ya? hehehehe orang cita-cita gua udah jadi kasir Indomaret aja gua mau maling hehehehe pas di Kidzania gua mau nye jadi malingnya waktu cita-cita gua jadi daging maling hehehehe 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 tapi lu pernah diejek gak sih sama cita-cita lu pas kecil? hehehehe 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 belecetan dekit gua gak apa-apa kali hehehehe 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 cobain punya lu kayaknya enak dah hehehehe 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 Lu kenal diajek ga? Pas kecil gara-gara cita-cita lu. Oh, gua dulu juga mau jadi pramugari gitu. Nambah ya? Banyak ya? Kayak tiap ganti kelas ganti ya? Tapi engga sih. Gua ga diajek karena... Parawan tuh yakin. Lu jadi pramugari mau ini kan jadi kenek ya kan? Pasar minggu, pasar minggu gitu kan. Emang ada di atas awan kayak gitu? Ga ada. Ada tau negeri di atas awan? Apa tuh? Negeri atas awan. Ini ya dongeng yang... Apa sih nama dongeng? Ngoblok kan kalau kayak gini kan? Yaudah lah. Masih dilanjutin. Tapi pernah dihina ga? Gara-gara pramugari? Kasir? Engga. Gua selalu menengah pujian. Lu kan pasti yang baik dihina. Sampai detik ini. Hina. Tapi lu gimana? Hina tuh bukan yang ini? Hina. Hina tuh bukannya yang... 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 Olahraga? Yang kalo engga... Naruh gua dulu kek. Hina tuh bukannya ini. Kalo biasa bapak-bapak pagi-pagi ke sawah... Ngapain? Hah? Nanem! Dikasih kesempatan kagak lucu. Dipotong parah. Gua cedih. Disini tuh yang tersakiti gue tau. Masa? Tuh kan Mas Sumu. Tuh mau liat kok casing lu kayak gitu sih? Mas Sumu kan? Ih ngapain? Aku juga punya. Kenapa casing gue kenapa? Kok ga ada kameranya gitu? Hehehehe... Minta lagi... Eh... Ini propertinya berbahaya nih! Berarti lu ga pernah ya dihina gara-gara profesi lu ya? Kalo gua pernah sih. Eh gara-gara cita-cita gua sih. Kalo kayak aneh jadi Naruto. Sasuke dong. Ya emang aneh. Sasuke dong. Jagung susu. Ceju! Terus... Apa? Sampai... Sampai kayak ditonjokin gitu ga? Kagal! Gila itu pembullyah kan? Oh... Cuma direndam. Palah gue tuh kebak, gitu. Guh-guh-guh-guh-guh-guh-guh. Gitu. Pas dinik angkat, ah lagi dong. Hehehehe... Malah mendesah ya kamu ya? Tapi gua bilang, ah pake ciu dong. Gitu-gitu lagi. Oh... Gitu... Tapi... Tapi... Iya, dia kurang kuat sih kayaknya. Soalnya dia malu gitu punya anak kayak lo. Anak? Anak bawahan. Oh betul. Tapi Yan ya, gue baca-baca nih ya Yan. Dari materi yang diberikan, karena kita sudah out of context Yan. Iya. Ternyata kita ada profesi aneh loh Yan. Enggak, tapi itu belum. Terus mau lo apa Anjing? Oh ini, ini loh. Mau lo apa Anjing? Dari tadi lo yang out of context Anjing. Tapi, lo sekarang tuh pengen jadi apa sih? Selain pengen kerja di rumah. Gue memang penting hidup dah. Oh, hidup. Gak dibayar gak apa-apa? Kodol! Eh, kalo gue gak dibayar, yang lontek dari mana? Emang bayaran lo tuh per malem berapa? Hmm? Permalem berapa? Permalem? Kita hitungnya per menit. Oh, berapa? Soalnya terlalu wow. Oh, hot. Kayaknya, emang sih lo selama ini gue ketemu lontek tuh lempeng bodas sih. Cukup kali omongannya? Enggak, tapi per menit berapa emang? Permenit? Coba? Ntar bapak gue liat beneran disangka beneran mengidual diri anjing. Tapi, tapi ya ada. Anjing! Tapi, tapi lo mau gak dibayar per jam? Apa? Per jam 1 juta. Gak gak sih, masalahnya gue masih dapet jajan dari bapak emang gue. Soalnya ada profesi. Kalo udah gak dikasih nanti gue pikirin. Kasih, gue ngomong dong! Betul. Soalnya ada profesi dimana itu ngelukin orang aja dapet duit. Oh, itu kan nomor tiga goblok. Ini kan gak bapak biar masuk. Oh, iya. Tolong dong ke presi shooting ya. Gue udah nontonin night show. Oh, night show. Gue udah tau kali. Iya lah. Lanjutkan. Jadi ada profesi, lo tuh ngelukin orang aja dapet duit gitu. Di mana tuh dia kerjanya tuh? Dia tuh, ya di kamar kerjanya. Buat apa gitu? Buat apa? Buat apa? Oh, dia tuh buat ngelukin orang-orang yang mau tidur tapi butuh peluka. Tapi. Tapi. Teruskan. Tapi. Kalo gak lucu gue tonjok. Walaupun. Gak, gak lucu. Gak selalu lucu ya. Kita tuh perlu pengetahuan. Makanya hidup lo tuh jalan komedimu. Komedi putar? Pusing. Eh, putar kan gini. Ini mah kuda-kudaan. Komedi putar bukan ada kudanya? Aduh. Oh iya ya. Aduh. Gua udah gak bisa nampil. Gua nyambut beneran. Tapi ini, apa namanya. Dia tuh kayak. Walaupun ada kontak fisiknya nih. Tapi dia tuh gak ada asusilanya. Hmm. Tapi kayaknya ya. Hmm. Udah boleh ngomong. Udah. Tapi kayaknya pekerjaan ini tuh adanya cuma dulu deh. Gak berlaku buat era-era pandemi. Oh soalnya sekarang udah ada FBW-an. Bukan. Soalnya kalo pas pandemi, dia harus ini dulu. Sekian peduli-lindungi. Sertifikat vaksin tolong. Oh iya. Lu vaksin belum lu? Emang ke semua-semua juga pake sertifikat vaksin? Iya. Terus apa maksudnya? Apaan sih? Orang mah gini. Kalo pas covid gak bisa. Soalnya social distancing. Iya. Makanya lu kan butuh vaksin dulu. Biar lu berarti kuat tanpa ini. Ya tapi ngomongnya social distancing gitu loh. Iya kan harus di scan dulu. Dasar. Goblok gak pernah pake peduli-lindungi. Pake anjir. Lindungnya. No, no. Lihat no. Ya nanti otak turunin. Eh. Gopay saya jatuh. Bekas jajan. Jajan gue segini nih. Dah. Flexing. Gopay dong flexing. Buat apa? Terus ada lagi An. Ini tuh namanya. Ah gue gak mau minum ah. Ah gue bingung. Ini minuman apa pelontar anjing. Anjir gue takut gue muncret. Ini gimana nanti kalo gue muncret. Udah gak mau. Buat gedung. Buat gedung. Abis itu gak. Jadi kan ada tuh kerjaan kedua yang kayak. Anjir ternyata ada loh. Pencium ketiak. Gila yang. Gajinya mau tau gajian berapa ya? Berapa? 65 juta rupiah per bulan. Wow. Tapi dengan gaji yang besar ada resiko yang besar Yan. Apa? Keselak bulu ketek. Sama tuh. Sama gangguan pernafasan. Kan bau banget ya. Biasa itu. Profesi. Keselak bulu ketek. Tapi biasa profesi itu tuh. Dimana sih? Di perusahaan-perusahaan apa gitu. Biasa. Bisa ada kayak gitu. Dan ada aja orang yang mau ya. Gue aja kayak. Anjir kalo gue kayak naik busway. Yang kayak udah bau-bau gitu gue deh. Kayak. Pasalnya mau gue cuciin keteknya gue bosku. Profesi baru. Pak. Iya ya. Jasa cuci ketek kalian. Kramah sih. Iya Bapak. Conditioner. Conditioner Bapak. Bapak mau pake 1 jam 2 jam apa gimana? On the go juga bisa. Lagi di busway. Pake dry shampoo. Iya. Kan kalo gak ada airnya. Terima aja secatok juga kan. Kerli juga saya jadi. Gak lucu nih. Jadi biasanya tuh adanya di ini ya. Gimana? Di perusahaan ini ya. Iodoran. Ah? Iodoran? Iodoran kokok. Oh diodoran. Lu ngomongnya bener. Iodoran tuh bukan yang ini ya? Apa? Gak tau. Iodoran tuh bukannya yang. Gak jadi deh. Diodra itu. Gue bukan Diodra tadi. Gue lupa belakangnya run. Diodoran. Ganti. Oh iya. Terus ada juga. Ini kayaknya gue cocok banget sih. Iya. Soalnya gue tiap malem tuh selalu. Tuhan. Kayak gitu. Kan berikan jalan. Tuhan bilang. Apa sih? Tuhan. Tolong. Aku. Jangan digetak copyright. Oh iya iya. Emang iya? Iya. Oh. Jadi. Ada satu pekerjaan itu. Dia. Nangis. Nangis doang dapet duit co. Lu gak mau ngelamar. 100 USD. Mau ngelamar sangat? Mau gue. Tapi itu biasa adanya di negara-negara Asia. Bagian Barat. Will you marry me? Kenapa gue yang ngelamar? Biasanya. Dengerin gue. Tanya loh. Gimana? Oh lu gak mau ngelamar. Gak mau. Eh bukan gak mau. Soalnya dia tuh ada di Asia-Asia gitu. Di bagian Barat biasanya. Nah. Karena lu gak mau nanyain. Lu gak punya. Support terhadap teman lu. Jadi gue langsung jelasin aja ya. Kalau. Nangisnya ini tuh. Dia buat orang-orang yang. Meninggal. Biar kayak. Dia tuh tenang di sana. Lagi gak lu? Masukin lagi gak lu? Masukin lagi. Komedi fisik. Nah. Terus. Jadi. Biar orang-orang. Jadi nanti kalau lu meninggal kan. Gak ada yang sedih tuh. Eh. Apa? Nah. Itu tuh biasa. Ehm. Kalau. Kalau nanti. Ehm. Pas. Udah. Gitu. Terus gak ada yang nangis. Itu bisa. Biaya itu. Bayar kayak gitu. Saya. Dia butuh orang yang fake-fake gitu kok? Ehm. Aku fake. Eh. Cocok sih. Aku gak bisa. Dia lebih cocok buat lu sih. Ehm. 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 Tapi mau jadi apa? Yang penting. Gue mungkin. Gue jadi apa. Jadi apa pun gak apa-apa. Asal bisa membahagiakan orang tua. Gitu aja sih. Asal gak jadi beban orang tua gitu. Betul. Asal bisa membahagiakan orang tua. Terus. Halal lah. Atau bapak gak. Kalau gak. Ang bapak gue gak halal. Gue kayaknya. Gini. Tapi lu aja kayaknya udah haram deh. Iya. Gak. Gak kurang. Jangan. Ntar dong gini. Oh. Sahabat aku mas. Jangan dong Sandy. Udah. Udah. Lu gak punya impian gitu. Gak ada yang penting. Apapun. Asalkan halal. Lu juga bisa membahagiakan orang tua. Gitu. Kalau. Oh gitu. Mulia sekali ya. Ya nanti. Itu kan. Biar skornya udah bunyi. Kering. 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 Bunyi. Hujan. Tik. Tik. Lu. Pulang. Lu. 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 gema hangar. Dek. white. Lu. 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 深ih. Lu. 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 Yeah. Lu. Lu. kamu harus berpisah disini lu gak mau gua nempel naik satria gua biar aku yang pergi pergi kamu lu gak mau naik satria gua lu gak mau naik satria gua bye ayo naik satria gua aja es lu ngerupaan tapi lu harus duduk samping ya karena satria gua udah agak dimotif ya harus agak nungging satria baja hitam ayo eh es lu bawain tadi nih bawain ayo ayo brem